Nah pertanyaannya adalah apakah pencabutan larangan ekspor CPO ini mempengaruhi harga CPO setidaknya bisa dijangkau oleh masyarakat dan lantas upaya apalagi yang harus dilakukan untuk menurunkan harga minyak goreng. Kita akan elaborasi bersama mantan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bayu Krishnamurti dan Direktur Selius Bima Yudhistira malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam semua. Kondisinya sehat ya Bapak-Bapak semuanya ya. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik-baik. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu Pak Bayu sudah mendengar pernyataan dari Presiden. Menurut Anda apakah keputusan Presiden untuk membuka keran tersebut sudah atau saat ini sudah tepat? Ya saya kira kebutuhan kita untuk membuka ekspor sangat besar. Tadi sudah dikatakan ada 17 juta mulai dari petani, pekerja, buruh dan mereka yang terlibat dalam industri sawit yang akan terganggu jika ekspor tidak dibuka. Bagaimana diketahui yang dilarang dengan Permendak 2022 tahun 2022 itu kira-kira menjangkau sekitar 70% dari ekspor. Dan itu intinya kira-kira separuh dari produksi nasional. Karena dari produksi nasional itu ekspor kita jauh lebih besar daripada pemenuhan untuk dalam negeri. Jadi kebutuhan untuk membuka ekspor itu saya kira adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dan memang Indonesia produk sekaligus ekspor terbesar di dunia. Tapi di sisi lain kita juga menginginkan agar harga keterjangkauan dengan angkanya adalah 14 ribu rupiah per liter untuk petah itu tetap bisa terjaga meskipun ekspor dibuka. Nah disinilah memang trik ya, disinilah kebijakan itu harus dilakukan, langkah-langkah itu harus dilakukan agar 14 ribu rupiah per liter di kelompok masyarakat yang membutuhkan itu tetap bisa terjaga meskipun ekspornya nanti dibuka. Walaupun tidak serta-merta ya Pak Bayu, saat keran sudah dibuka atau akan dibuka Senin nanti harganya masih di atas HET 17 ribu ya saat kebelakangan. Dan kalau tidak kita lakukan apa-apa, ini akan naik lagi. Karena memang kalau hanya menggunakan hukum supply demand, permintaan penawaran, kalau ekspor dibuka harga akan naik, menginginkan harga keekonomiannya. Jadi memang harus ada special effort untuk menjaga 14 ribu curah di kelompok masyarakat yang membutuhkan itu. Baik-baik, saya selanjutnya ke Mas Bayu. Mas Bayu kerannya sudah dibuka atau katakanlah baru akan berjalan sebenarnya kebijakannya dalam waktu dekat. Walaupun targetnya belum tercapai ya sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah dan juga rakyat. Apa selanjutnya? Ini Mas Bayu apa? Siapa nih? Mas Bima, mohon maaf. Sama-sama B depannya memang kadang-kadang suka jadi tertukar. Gimana Mas Bima? Sering tertukar. Ya, jadi begini ya. Pertama tentunya masalah soal stabilitas harga minyak goreng, terutama minyak goreng kemasan maupun curah, ini ternyata bukan masalah faktor pasokan. Karena sebelum adanya pelarangan ekspor CPO, itu berkali-kali klaim dari Kementerian Perdagangan bahwa sebenarnya suplai itu sudah mencukupi, kan? Selalu begitu. Jadi sebenarnya ada pembacaan yang salah kenapa harus dilakukan pelarangan ekspor CPO. Karena kalau dilihat sebenarnya untuk RBD Olain, bahan baku minyak goreng, itu maksimum 10-11% dari total produksi CPO. Jadi buat apa? 90%-nya pasti tidak terserap. Nah sekarang, yang harus dipikirkan untuk menjaga stabilitas harga, satu, selama penyalurannya menggunakan minyak goreng curah, ini kan pengawasannya akan sangat susah. Jadi sebaiknya kalau pemerintah ingin menjadikan patokan harga itu kepada minyak goreng kemasan sederhana. Dan yang kedua, bulok dari awal kan tidak dilibatkan. Baru sekarang ya, ada inisiatif untuk melibatkan. Dan terakhir, pelibatannya adalah adanya pasokan atau cadangan sebesar 10% dari total kebutuhan. Itu bagus. Tapi yang lebih ujen lagi adalah bulok harus dilibatkan dalam distribusinya. Nah selama ini kalau menyerahkan kepada pemain swasta, distributornya swasta, kemudian produsen minyak gorengnya juga swasta, nah maka ini kan juga aneh gitu ya untuk bisa menurunkan harga sesuai dengan HET. Jadi kalau bulok, nantinya akan lebih jelas berapa bulok beli dari produsen minyak goreng. Sekarang yang nggak ada transparansinya adalah harga biaya pokok produksi dari produsen minyak goreng itu berapa, margin keuntungan distributor itu berapa, sampai ke level konsumen itu harganya berapa. Kalau bulok masuk di situ, setidaknya ada transparansi dan margin distribusinya bisa ditekan. Dan berikutnya saya kira, kalau misalnya masalahnya adalah soal pasokan, nggak perlu lagi nih terulang semua ekspor CPO-nya dilarang. Cukup gunungatkan penghutang ekspor, dan yang berikutnya lagi selain penghutang ekspornya di utang atik, juga bisa dari segi biodiesel tadi. Jadi biodiesel ini mungkin juga salah satu yang harus dievaluasi, karena targetnya terus naik, bahkan sekarang 10 juta kiloliter. Mungkin kalau di dalam negeri ada masalah soal pasokan, target biodieselnya mungkin bisa diturunkan. Baik, baik. Tentang perlu melarang. Baik, baik Mas Bima. Ada satu poin Mas Bima yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bayu, tapi sebelumnya ditahan dulu pemirsa, karena saat ini akan ada informasi yang juga akan kami sajikan. Di mana Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menegaskan, pemerintah telah menetapkan jumlah domestic market obligation atau DMO minyak goreng sebesar 10 juta ton. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng. Kami ketersediaan bahan baku minyak goreng dengan penerapan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligation yang mengacu pada kajian BPKP. Dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Jumlah domestic market obligation ini dikita menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun sebagai cadangan sebesar 2 juta ton. Nah, Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang akan perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi secuari dengan aturan yang ditentukan. Sudah dijamin dari pemerintah untuk ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan ini ke depannya. Saya kembali lagi ke Pak Bayu dan juga Mas Bima. Tadi ada beberapa poin yang menarik disampaikan oleh Mas Bima terkait dengan strategi seperti apa yang seharusnya pemerintah bisa jalankan ke depannya. Tapi ada satu poin tadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bayu terkait dengan keterlibatan Bulog. Anda setuju Pak Bayu bahwa Bulog memang seharusnya dilibatkan secara lebih terintegrasi lagi dalam distribusi dan juga mekanisme pelaksanaan kebijakan ini ke depannya? Pertama Bulog sampai dengan saat ini sudah hampir 40 tahun. Tidak didesain untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang besar. Dia selalu melaksanakan kegiatan penugasan pemerintah. Jadi itu pertama. Yang kedua, jaringan distribusi yang dimiliki Bulog klasisnya adalah beras. Dan tidak menggunakan atau bukan dalam sama setidaknya. Jaringan distribusi minyak goreng curah. Dan kemudian Bulog menggunakan subsidi. Jadi ya kalau memang dana subsidi yang masih ada, tadi dikatakan menggunakan pajak ekspor lewat BPDP misalnya. Tapi kalau itu tidak ada, itu tampaknya akan juga relatif sulit. Kalau saya ingin mengatakan bahwa, saya dukung saja apa yang dikatakan oleh Mas Bibang tadi. Kalau memang Bulog mau ditugaskan, silahkan. Jadi gini, tidak harus kebijakan itu hanya dengan single track policy. Kita bisa masuk dengan dari beberapa jalur. Bulog masuk, kan sekarang juga ada yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dengan si Mirah. Kita bisa lakukan itu. Sekarang sedang dicoba oleh swasta, TAR dan BUMN tanpa subsidi. Dengan menggunakan aplikasi digital, juga kita bisa lakukan itu. Jadi menurut saya, ini sebuah proses membangun model bisnis baru. Bisa saja dengan multi-aktiviti. Cuma satu yang ingin saya berikan catatan dari data ya, soal data, kebutuhan minyak goreng kita setahun itu hanya 5 juta ton. Dan itu pun sudah termasuk kemasan premium, kira-kira 1 juta ton. Kemasan sederhana itu baru sekitar 200 ribu ton. Dan curah untuk industri, sekitar 1,5 juta ton. Curah untuk rumah tangga dan UKM, itu kira-kira sekitar 2,1-2,2 juta ton. Jadi, kalaupun misalnya mau difokuskan, itu cuma 2,1-2,2 juta ton saja. Karena kemasan premium, untuk kelompok kelas menengah ke atas, dengan harga yang lebih mahal, ya nggak apa-apa lah. Saya kira masih sanggup mereka membelinya. Kalau industri, itu market mekanisme. Kalau memang dia, kan cukup banyak industri yang menggunakan minyak goreng curah, itu antara bisnis to bisnis. Kalau minyak kemasan sederhana mau ditambahkan, oke. Jadi, ya antara 2,1-2,4 juta ton, atau kira-kira sekitar 200 ribu ton per bulan. Dan itu sebenarnya jumlah yang tidak banyak. Jadi, kalau tadi dikatakan bahwa pasokan itu tersedia banyak, iya. Dan jumlah yang dibutuhkan tadi, sekitar 200 ribu kiloliter, atau 200 ribu ton per bulan, itu bukan jumlah yang banyak. Yang jadi masalah harganya. Karena kita negara yang outward looking untuk sawit, kita itu adalah negara eksportir, orientasi harganya adalah pasar internasional. Jadi, minyak ada, harganya mahal. Karena memang harga... Disesuaikan? Mahal. Ya. Dan itu yang menurut saya memang di sana. Jadi, bukan masalah supply dalam arti fisik, dalam arti jumlah, tapi dari sisi harga. Oleh sebab itu manajemennya, ya manajemen harga harusnya. Bukan hanya sekedar masalah supply demand. Dan juga jangan sampai misalnya, kita jual minyak goreng curah 14 ribu, tapi di luar program misalnya, itu minyak goreng kemasan sederhana, harganya bisa 20 ribu, atau 19 ribu, selisih 5 ribu itu sangat kuat untuk membuat aja minyak goreng curah program pemerintah, kemasin sendiri, nanti dijual lagi dalam bentuk kemasan sederhana dengan keuntungannya sudah sangat besar. Oke. Jadi, bisa dicedah. Manajemen harga berarti ya Pak Bayu ya. Nah, tadi kalau misalnya terakhir nih, untuk Mas Bima, tadi Mas Bima juga mengatakan bahwa sebenarnya, atau salah satu strateginya adalah menghapus subsidi minyak goreng curah. Tapi kan kita tahu Mas Bima bahwa minyak goreng curah ini adalah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang seperti kata tadi Pak Bayu bilang, masyarakat yang kelas bawah, seperti itu. Iya, dalam artian begini, maksudnya subsidi dari curahnya dipindah ke subsidi kemasan sederhana. Oke. Jadi, tetap program subsidi ada. Kenapa? Karena kalau menggunakan skema BLT minyak goreng, ini nggak akan meng-cover. Karena yang pakai minyak goreng kemasan sederhana atau subsidi yang curah, itu banyak pelaku usaha UMKM juga. Jadi, salah sasaran ya? Ya, nggak mungkin semuanya di-cover dengan program BLT minyak goreng lebih baik. Nah, jadi kan pilihannya subsidinya pakai kemasan sederhana, ada barcode-nya, pengawasannya mungkin lebih gampang, dan nggak mungkin di-repackaging lagi. Tapi kalau curah sekarang Rp14.000 ditekan, sementara harga yang kemasan itu juga masih mahal, maka khawatir ini akan bocor menjadi repackaging baru. Itu satu. Terus tadi saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Airlangga terkait dengan DMO-DPO. Ini kok bisa mengulang lagi nanti? Masalahnya jadi sama lagi kayak kemarin. Banyak yang kemudian curi-curi untuk melakukan izin ekspor di atas ketentuan DMO. Nanti tersangka lagi. Oke, jadi bumerang ya? Bukan nggak maju-maju ini loh. Jadi, artinya begini loh. Kita punya kreativitas kebijakan, punya banyak opsi kebijakan, tetapi tolonglah, sebelum bikin kebijakan itu, memang harus ada kajiannya. Jadi, jangan kebijakan itu karena emosional, karena tekanan untuk menurunkan harga, iya, tapi jangan sampai ada kolateral damage, atau kemudian dampak beruntun ke yang lainnya, termasuk korupsinya jadi meningkat, harganya juga nggak efektif mengalami penurunan. Mungkin kita butuh solusi-solusi yang lebih konkret. Jangan buru-buru ya? Ya, misalkan juga begini, misalkan minyak goreng lewat aplikasi, sasarannya adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Itu di-ruf verifikasi lewat KTP, download aplikasi. Jadi, orang mau beli minyak goreng ini, kayak nyoblos pemilu ya. Padahal kebutuhan yang sangat krusial bagi masyarakat. Baik-baik, Mas Bima. Betul. Baik-baik. Sayang sekali Pak Bayu dan juga Mas Bima, kita tapi sudah dapat poin-poinnya, cuma karena durasi, atau hanya karena durasi, kita sangat sempit malam hari ini, kita harus sudahi dulu dialog kita. Tetapi kita harapkan agar insight yang ada dalam dialog malam hari ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah ke depannya untuk melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dan juga efisien bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih, Pak Bayu Krisnamuti dan juga Mas Bima Yudistira atas waktunya bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, sampai jumpa. Selamat malam.